Intro Kementerian Agama Gunung Kidul menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus melancin program pojok wakaf uang digital untuk pemberdayaan tanah wakaf di gedung PLHUT kemenat Gunung Kidul Rangkaian acara peringatan Hari Amal Bakti ke-76 di Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan berbagi kegiatan bakti sosial diantaranya bedah rumah, hitanan masal, dan kegiatan sosial lainnya maupun lomba-lomba yang sifatnya terbatas dan sesuai protokol kesehatan Syabanuroni MA selaku Kepala Kemenang Gunung Kidul Dalam laporannya menyampaikan bahwa selain mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut juga telah ditetapkan untuk Kementerian tentang program PWUD untuk pemberdayaan tanah wakaf Dalam kesempatan ini, program wakaf uang digital dilouching oleh Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta dengan pemumpulan gong dan simbolis penyerahan rumput gajah Pada kesempatan tersebut pula, Bupati Gunung Kidul mengucapkan Selamat dengan dilaksanakannya Tasyakuran, Hari Amal Bakti, dan Launching program wakaf uang digital Sekarang lagi saya mencapai selamat untuk kemudian Bapak-Ibu sekalian kita semua hidup dan kekuatan bagi dan batin di dalam menjalankan kehidupan bagi keluarga, bagi lingkungan maupun berguna bagi bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama ini Dan sebentar lagi juga akan kita ikuti tentang wangsing program PWUD atau pojok wakaf uang digital yang beberapa waktu yang lalu sudah kita saksikan juga yang pernahnya serap terimanya dilakukan dengan Pak Menteri Agama untuk pemberdayaan tanah wakaf khususnya di Kabupaten Gunung Kidul Hari Amal Bakti ke-73 tahun 2022 dengan tema Transformasi Layanan Umat dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul Kakan Wil, Dr. Haji Masmim Afif M.A.G., Pimpinan Ormas Keagamaan Ketua Basnas, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala Madrasah, Kepala KUA Sekabupaten Gunung Kidul serta pengurus Dharma Wanita Kementerian Agama Demikian, Daksinaga TV mengabarkan